Sama kayak takdir, takdir itu terkadang kita lihat, loh kok kelihatannya begini ya, Corona akhirnya menyebabkan ada yang meninggal, ada yang masuk ICU, itu tampaknya itu buruk, tapi pasti disitu ada kebaikannya. Karena kita memandangnya buruk itu simpel, karena ilmunya kita dengan ilmunya Allah itu jauh berbeda. Kita hanya berilmu sesuai dengan apa yang kita lihat, ilmunya Allah tidak ada batasannya. Tapi yang jelas, tidak ada takdir Allah itu yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ehwan-ehwan yang saya cintai karena Allah, para akhwat dan para umahat yang dicintai oleh suaminya masing-masing dan bapaknya. Alhamdulillah tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Allah itu sempurna di dalam nama, Allah sempurna di dalam datnya, Allah sempurna pula di dalam setiap perbuatan dan ketatapan syariatnya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita seluas alam semesta yang tidak ada garis finishnya dan tidak ada ujungnya. Ada pun syukur yang telah kita berikan kepada Allah selama ini, barulah seujung kuku dan sejengkal tanah. Yang harusnya kita risaukan bukan nikmat yang belum kita peroleh, tetapi harusnya yang kita risaukan adalah syukur yang belum optimal kita berikan kepada Allah yang telah memberi semua kenikmatan pada kehidupan kita. Manusia itu sering merasa risau atas nikmat yang belum dia peroleh. Manusia itu sering gelisah atas nikmat yang belum dia dapatkan, tetapi dia tidak pernah risau dan tidak pernah gelisah ketika syukurnya baru seujung kuku dibandingkan nikmat besar yang Allah telah berikan pada kehidupan. Syukur itu kalau kita perhatikan terbagi menjadi dua. Ada syukurnya orang yang materialistik dan ada syukurnya orang yang betul-betul beriman. Karena ada perbedaan di antara keduanya. Syukurnya orang materialistik itu adalah mereka yang bersyukur ketika indikator tiga perkara dia dapatkan bertambah lebih bagus. Kalau sandangnya bertambah lebih bagus, kalau papannya bertambah lebih bagus, dan pangannya bertambah lebih bagus, maka dia bersyukur kepada Allah. Kalau tiga perkara ini tidak bertambah bagus, papannya tetap sempit, pangannya tetap biasa, dan sandangnya tetap biasa, maka dia tidak bersyukur. Maka orang yang semacam ini adalah syukurnya komaterialistik. Syukur yang menunggu margin, syukur yang menunggu profit dan keuntungan. Makanya mereka baru bisa bersyukur kalau beli baju baru. Kalau bajunya tidak beli-beli, maka dia tidak bersyukur. Dia baru bersyukur ketika makannya bertambah lezat dan bertambah mahal. Kalau tidak bertambah lezat dan tidak bertambah mahal, dia tidak bersyukur. Maka orang yang semacam ini, kata para ulama, syukurnya komaterialistik. Syukur yang menunggu profit dan margin. Ada syukur yang kedua, yaitu syukur orang yang beriman. Syukurnya orang yang beriman itu adalah syukur yang tidak terganggu dan terpengaruh dengan profit dan margin. Setiap orang yang dia bersyukur ketika dia mendapatkan kenikmatan, ketaatan, ibadah, kemudahan dia untuk beribadah kepada Allah. Maka dia bersyukur. Walaupun mungkin sandangnya tidak bertambah bagus. Walaupun papannya tetap 100 meter dan tidak bertambah luas. Walaupun pangannya tetap dengan makanan sederhana, tempe dan tahu. Tapi selama dia mendapatkan kemudahan dalam ibadah, kenikmatan, dalam ketaatan, maka dia tetap bersyukur kepada Allah. Maka semoga kita termasuk yang kedua. Bukan bersyukur yang menunggu profit dan margin. Tapi kita semoga termasuk yang pertama. Semoga kita termasuk yang kedua. Yaitu bersyukurnya orang yang beriman dan bukan yang pertama. Apapun yang telah kita dapatkan, pastikan itu luar biasa besar nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur. Tapi bersyukurlah pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah SWT. Makanya kalau ada seorang ustad, bukan ustad, sholih tidak sholih, guru tidak guru. Kok dia merasa kehidupannya tidak merasakan kebahagiaan, simple dan sederhana. Orang yang tidak bahagia itu pasti salah satu pemicunya. Karena dia kurang bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang dia telah dapatkan dan dia telah peroleh. Semoga kita senantiasa mampu bersyukur kepada Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Dan semoga Allah selalu menolong kita dan tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Alhamdulillah tentunya kita mengucapkan syukur kembali kepada Allah bahwasannya pada kesempatan pagi kali ini di waktu Tuhan. Saya bisa menyapa seluruh jamaah Darut Tauhid. Jamaahnya A'akim. Pada kesempatan ini merupakan kesempatan yang perdana. Kesempatan ini harusnya saya isi sekitar dua atau tiga bulan yang lalu. Tapi last minute saya meng-cancel karena kodarullah bapak masuk ke ICU dan tidak ada kewajiban anak yang paling besar setelah orang tuanya masuk rumah sakit kecuali khidmah kepada mereka. Dan Alhamdulillah walaupun yang pertama belum ditakdirkan untuk berjumpa dan bersuah. Pada kesempatan hari ini akhirnya kita berjumpa dan bersuah. Dan semoga pertemuan ini adalah menemukan pertemuan yang menimbulkan kebaikan. Pertemuan sebagaimana pertemuan muhajirin dan ansar. Pertemuan adalah pertemuan yang memberikan manfaat insyaallah. Sembari kita menunggu guru kita A'akim untuk datang. Mari kita mengkaji ilmu bareng-bareng. Dan ilmu yang kita akan kaji sebenarnya adalah nasihat untuk diri saya sendiri. Kalau ternyata bermanfaat bagi semuanya tentunya itu adalah lebih berkah untuk kita. Kalau ini ternyata bisa memberikan kebaikan untuk kehidupan kita sebagai seorang mu'min. Kita akan memberikan judul penyakitnya. Eh judul. Kita akan memberikan judul temanya adalah sisi lain penyakit. Kita akan membahas tentang sisi lain penyakit supaya kita memahami bagaimana memahami tentang penyakit. Karena bukan hanya calon istri yang butuh difahami dan bukan hanya calon mertua yang harus difahami. Ternyata penyakit pun harus difahami dengan benar. Dan kita akan bahas tentang masalah ini supaya bisa menjadi petunjuk pada kehidupan kita. Ehwan-ehwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Dunia ini sebenarnya sebagaimana panggung. Yang selalu menampilkan berbagai macam kisah dan berbagai macam peristiwa. Peristiwa dalam satu zaman itu biasanya selalu berulang dari zaman-zaman sebelumnya. Karena memang sejarah itu kejadian yang berulang dengan waktu yang berbeda. Dan setiap kita mendapati ketika dunia memiliki panggung yang selalu menampilkan kisah dan berbagai macam peristiwa. Maka sebenarnya secara sederhana muslim itu terbagi menjadi dua. Ada yang pertama muslim itu yang mereka itu menjadi follower. Mereka itu hanya ngikutin saja. Apa yang terjadi di atas panggung bernama dunia. Apa yang viral maka dia ikut-ikutan untuk memviralkan. Kalau di dunia sedang sedih ikutan sedih. Kalau dunia sedang rame ikutan rame. Kalau dunia sedang gegir maka dia ikutan gegir. Maka kalau ada yang semacam ini. Maka tipe orang-orang yang semacam ini adalah tipe follower. Dia ngikutin apa yang sedang terjadi pada kebanyakan orang. Dan dia tidak punya prinsip apapun yang harus dia berikan ketika terjadi banyak peristiwa yang dia lihat dan apa yang viral di atas muka bumi. Ini merupakan tipenya tipe follower. Ada muslim yang kedua. Dia bukan tipe follower. Dia tipenya adalah mufakir. Kalau kita sebut bahasa Inggris berarti tinker. Yaitu adalah mereka bukan tipe follower. Ketika viral dengan berbagai macam hal, film ataupun peristiwa yang sedang terjadi dan viral. Maka dia itu berpikir. Apa yang harusnya dia berikan dan sikap apa yang harus dia miliki ketika mendapati sesuatu yang sedang viral. Kalau kemudian kita mendapati sesuatu, lalu kita kembalikan itu kepada petunjuk. Lalu tidak ikut terseret dengan apa yang terjadi pada kebanyakan orang. Berarti kita ini tipenya adalah tinker. Kita mufakir. Kita mudabbir. Segala sesuatu itu harus dipikir dan bagaimana petunjuknya. Ketika membaca setiap peristiwa yang sedang viral di atas muka bumi. Moga-moga yang di sini ini bukan follower. Kalau follower mungkin tidak duduk di sini. Tapi di sini ini adalah tipenya insya Allah adalah tinker. Dia berpikir. Kalaupun ada yang viral. Maka dia tidak langsung terseret mengikuti apa yang viral. Tapi dia berdiri sejenak. Dia berpikir. Apa sih petunjuk langit ketika menjawab apa yang sedang terjadi? Karena sesungguhnya wahyu dan hadis itu menjawab seluruh apa yang terjadi pada kehidupan manusia. Itu sudah terjawab tuntas oleh Allah ketika Allah menurunkan syariat dan menurunkan kitabullah pada kehidupan manusia. Sama pula dengan apa yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Kita sedang viral disebut ada sesuatu yang sedang terjadi di atas muka bumi ini dan viral di seantero dunia. Yaitu tentang corona. Yaitu satu penyakit epidemik yang disebut dengan wabah yang mematikan. Dan banyak orang yang mereka itu ketika mendapati ada sesuatu yang bersifat penyakit epidemik yang bernama corona. Banyak yang ikut-ikutan menjadi latah. Banyak yang ikut-ikutan melakukan sesuatu yang tidak berdasarkan petunjuk. Dia tidak paham apa yang harus dikerjakan. Sampai kemudian akhirnya tipenya adalah tipe follower. Kalau yang lain beli makanan dan menimbun makanan, dia menimbun makanan. Kalau yang lain ketakutan, dia ikut ketakutan. Padahal harusnya kita tidak menjadi follower. Ketika kita menjadi muslim yang mengembalikan semua pertanyaan pada kehidupan kita harus dikembalikan kepada petunjuknya. Makanya pada kesempatan ini kita akan bicara tentang sisi lain penyakit. Kita akan mencoba untuk mantadaburi, kita akan mencoba untuk berpikir bagaimana kita menyikapi tentang corona. Tentang satu penyakit yang sehari ini epidemik. Dan kemudian pemerintah kita pun sudah berusaha untuk memberikan keterangan dan informasi supaya bisa menjadi petunjuk pada kehidupan masyarakat dan bangsa. Sekarang mari kita perhatikan bagaimana sisi seorang mu'min itu membaca peristiwa corona yang hari ini tersebar secara epidemik di atas muka bumi. Ada beberapa hal yang kita ingin sharing dan semoga sharing kita ini bisa memberikan pencerahan. Bagaimana sikap seorang muslim ketika melihat satu penyakit. Karena itu kita butuhkan jangan sampai penyakit yang tersebar itu menghilangkan tawhid. Penyakit yang epidemik itu menghilangkan agidah kita. Penyakit epidemik itu menghilangkan ilmu kita dan kewarasan kita sebagai seorang mu'min bahwasannya kita ini memiliki Allah dan Rasulnya. Dan ini penting untuk kita mengerti. Masing-masing dari kita tidak terkecuali adalah diri saya. Sekarang mari kita fahami yang pertama. Kalau kita sepakat kita akan bicara tentang masalah penyakit. Dari sudut pandang bagaimana kita memikirkan penyakit ini dikembalikan kepada kita bulah dan sunnah. Maka poin yang pertama yang kita bahas adalah. Tidak ada kejadian yang berlaku di atas muka bumi ini kecuali semuanya itu berpulang kepada Allah. Karena saya khawatir banyak orang hari ini ketika mereka melihat satu hal. Ataupun melihat satu peristiwa kita ini secara langsung atau tidak langsung sadar atau tidak sadar. Kita ini telah menjadi materialistik dan telah menjadi sekuler. Melihat setiap peristiwa itu tidak dikaitkan dengan Allah. Tetapi melihat peristiwa itu hanya dikaitkan dengan apa yang nampak di mata kita. Padahal apapun yang terjadi di atas kehidupan kita baik perkara kecil ataupun perkara besar itu harusnya itu dikembalikan kepada Allah. Karena bedanya orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman itu selalu mengembalikan setiap peristiwa kembalinya itu kepada Allah. Kalau orang yang tidak beriman kepada Allah maka dia tidak mengembalikan setiap peristiwa itu kecuali dengan apa yang dia tampak. Kalau tampaknya begitu maka dia mengembalikan kepada apa yang dia lihat. Dan dia tidak mengembalikan kepada Allah. Kalau kita sudah menjadi materialistik ini bahaya. Kalau kita sudah menjadikan diri kita sekuler itu bahaya. Sama kejadian sebagaimana kayak corona. Kejadian musibah alam yang terjadi di sekitar kita. Banyak orang itu tidak sadar bahwasannya itu dibaca dari sudut pandang materialistik dan sudut pandang sekulerisme. Kalau ada gempa selalu dikatakan gesekan lempeng bumi. Kalau ada tsunami selalu dikatakan tsunami itu adalah gelombang yang timbul di dasar lautan. Kemudian menimbulkan gelombang yang besar kemudian menyapu daratan. Kalau kemudian ada banjir selalu kemudian yang kita salahkan begini dan begitu. Kalau kita membaca setiap peristiwa dan musibah alam hanya dikembalikan kepada gesekan lempeng bumi, cincin bumi. Lalu dikembalikan kepada satu kata yaitu fenomena alam. Anak khawatir. Kalau kita terbiasa membaca setiap peristiwa dengan apa yang nampak di mata kita dan tidak mengembalikan itu kepada Allah. Akhirnya pelajaran yang Allah kirimkan dalam kehidupan kita tidak kita tangkap karena kita tidak mengkaitkan itu kepada Allah. Betul gempa itu gesekan lempeng bumi. Oh saya tidak mengatakan itu salah. Memang betul. Tapi pertanyaan kita siapa yang menggerakkan lempeng-lempeng bumi? Betul. Gelombang itu terjadi yaitu tsunami itu terjadi karena gelombang yang muncul di dasar lautan. Lalu kemudian gelombangnya besar sampai menyapu di jalanan, di daratan. Memang betul. Tapi pertanyaan kita siapa yang menimbulkan gelombang yang begitu besar datang dari tengah lautan menuju ke daratan. Kalau kemudian kita kembalikan sebagai orang yang beriman. Orang yang beriman itu tidak hanya percaya data. Tapi orang yang beriman itu percaya kepada data dan percaya kepada kekuatan besar yang ada di balik data itu. Dan di balik data itu adalah kembalinya itu adalah Allah. Sama dengan penyakit corona. Penyakit corona yang hari ini menyebar dalam kehidupan manusia betul itu virus. Iya. Kita juga tidak nafikan. Tapi pertanyaan kita kenapa virus itu kemudian bisa menimbulkan kemantaratan dan kematian pada kehidupan manusia? Kenapa Allah hanya berikan virus itu mematikan ketika sekarang? Bukan ketika dulu waktu SD. Bukan ketika dulu waktu SMP. Maka semua itu harus difikirkan. Karena orang yang beriman itu seluruh aktivitasnya tidak lepas dari berpikir. Dan mengembalikan semuanya itu kepada Allah. Kalau kita sudah kembalikan kepada Allah berarti akidah kita masih terjaga. Tapi kalau kita tidak kembalikan ini selalu berkata. Gempa bumi, lempeng bumi yang kemudian bergesekan. Corona, virus yang di mana-mana. Kalau hanya ini saja lalu berhenti, maka akhirnya tidak bisa menimbulkan kebaikan pada kehidupan kita. Padahal semua terjadi itu pasti karena sebab. Tidak ada kejadian di atas muka bumi ini sampai daun yang jatuh dari satu pohon. Ketika ada daun yang jatuh, itu semuanya itu Allah yang melakukan. Ada hikmahnya, ada satu tujuannya. Dan itu kembalinya kepada Allah. Dan kita harus siap. Apa sih pelajaran yang Allah kirimkan ketika Allah mengirimkan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita? Allah kalau mengirimkan gempa, pasti ada pesan dan message yang Allah sampaikan kepada kita. Kalau Allah mengirimkan tsunami, pasti ada message yang Allah kirimkan kepada kita. Sama pula kalau tiba-tiba hari ini kita mendapatkan wabah di mana-mana. Pasti ada message yang Allah kirimkan kepada kita. Dan kita harus membaca message dan pesan yang Allah kirimkan melalui perkara-perkara dan peristiwa yang kita jumpai. Jangan sampai kita ini sudah dikirimkan pesan sama Allah, kita tidak faham-faham. Makanya ada satu keada di dalam bahasa Arab. Al-Labibu Bil-Isharati Ya Faham. Orang pinter itu, tidak penuh banyak tanda. Orang pinter itu satu isyarat, satu tanda itu langsung faham. Jangan sampai Allah kirimkan banyak tanda terus, lalu kita tidak faham-faham. Ini bahaya ini kalau semacam ini. Akhirnya apa? Orang yang tidak faham kode itu menyebalkan. Saya ambilkan contoh. Suami istri kalau tidak faham kode itu menyebalkan. Ya atau tidak? Karena tidak setiap pasangan itu kalau meminta sesuatu kepada pasangannya itu harus dengan bahasa yang verbal. Kadang-kadang dengan kode. Siapa yang mampu membaca kode? Orang yang pinter. Istri ngomong sama suaminya. Saya bosan makan di rumah, Mas Bi. Nah itu kode. Dia ingin makan di luar. Ajalah makan stik, makan daging. Itu kode istri kita. Bosan makan di rumah. Jangan malah tidak faham kode. Suaminya malah ngomong. Kenapa bosan makan di rumah? Ya sudah makan saja di teras yuk. Malah makan di teras. Masuk angin? Iya. Itu namanya tidak faham kode. Sama. Ini ketika kemudian kita lagi-lagi pulang. Kemudian kita begini-begini. Di atas kursi. Kepala kita gerakan kanan-kiri. Itu bu kode. Suaminya butuh dipijit. Istrinya malah ngeliatin. Ngapain dipijat-pijat? Gula darahmu naik? Malah gula darah naik. Ini kan namanya tidak faham kode. Makanya yang kita khawatirkan adalah kita ini juga sama ini. Selalu apapun peristiwa yang terjadi dan viral di atas muka bumi ini. Ternyata memisahkan kita menjadi dua kelompok. Ada yang membaca dengan iman. Ada yang tidak membaca dengan iman. Hanya membaca dengan data. Maaf ya. Orang Jepang itu termasuk orang yang mereka membaca apapun itu hanya dengan data. Karena mereka tidak punya iman. Semoga Allah memberikan iman kepada masyarakat. Masyarakat itu insya Allah. Ketika gempa terjadi banyak di negeri Jepang. Apa yang dilakukan Jepang? Mereka tidak melakukan apa-apa. Kecuali apa? Mereka mengimani data doang. Yang mereka lakukan. Bagaimana membuat bangunan tinggi. Lalu tahun 2019. Mereka mengklaim. Mereka bisa membuat gendung pencakar langit. Yang diklaim. Itu bisa tahan dengan gempa sembalan siklarekter. Berhenti di situ. Kenapa kok tidak lebih daripada itu? Bagaimana bisa lebih? Karena kemudian mereka belum mendapatkan hidayah iman. Makanya kalau kita membaca peristiwa. Lalu kita kembalikan hanya kepada data. Tidak ada bedanya kita dengan orang yang tidak beriman. Betul itu virus. Tapi kan yang mematikan dan menghidupkan virus itu kan Allah. Betul itu virus. Tapi virus dijadikan tidak bisa memberikan mandurat untuk kita itu kan Allah. Sebagaimana virus bisa membunuh kita itu juga Allah. Dan inilah pelajaran akidah yang harus kita pahamkan pertama kali. Corona itu mengajarkan kita tentang akidah. Apa pelajaran tentang corona? Kita punya Allah dan ada mesej yang Allah kirimkan untuk kita. Apa salah satu mesej yang Allah kirimkan kepada kita tentang corona? Sesombong apapun kita. Sekuat apapun kita. Ternyata kita dengan virus yang tidak kelihatan pun bisa kalah. Lalu terus yang disombongkan apa? Itu salah satu mesejnya. Di antara banyak mesej yang lainnya yang Allah kirimkan. Dan masing-masing dari bapak dan ibu pasti punya mesej yang ditangkap dari setiap peristiwa yang Allah kirimkan untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kita harus pahami kalau kita membaca tentang hal ini adalah. Setiap peristiwa, takdir yang Allah kirimkan untuk kita termasuk tsunami, termasuk banjir, termasuk gempa, gunung yang tiba-tiba erupsi, penyakit yang epidemik. Maka kalau kita membaca ini merupakan bagian dari takdir harus paham. Takdir itu tidak pernah salah. Yang salah itu cara kita yang salah membaca takdir. Maka disini pasti ada kebaikannya. Walaupun kadang-kadang kita tidak jumpai. Hikmah dalam setiap peristiwa itu pasti ada. Makanya kemudian kita membaca hikmahnya apa ini. Karena setiap peristiwa yang Allah kirimkan pada kehidupan kita tidak pernah lepas daripada hikmah. Apapun yang kita lihat buruk, belum tentu buruk sejatinya. Apapun yang kelihatannya pahit, belum tentu itu pahit sejatinya. Karena Allah itu tidak bisa mendolimi kehidupan makhluk. Allah itu tidak bisa menyakiti makhluk hambanya. Kalau ada yang berkata, dia mendapatkan takdir yang tidak sesuai dengan harapan dan perencanaan. Banyak orang berkata, Allah itu takdirnya tidak adil buat saya. Kadang-kadang kita sering dengar itu ketika orang berteriak di samping ICU, mendapati keluarganya sakit, bertambah parah, ataupun meninggal. Dia berkata, Allah tidak adil. Kalau ada yang berkata, Allah itu tidak adil. Pertanyaan kita, kita balik sederhana. Kalau Allah tidak adil, terus siapa yang adil? Kalau Allah itu sudah kita sebut dengan sebutan yang tidak adil. Jadi tidak ada. Allah itu pasti adil. Allah itu pasti sayang. Kalau Allah mengirimkan berbagai macam peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita, walaupun tampaknya itu pahit, tapi pasti ada kebaikan yang terkandung dalam setiap peristiwa. Apa yang kita lihat tidak menggambarkan apa yang akan kita dapatkan di masa mendatang. Contoh ya, makanan pahit atau makanan yang lezat, makanan yang sehat itu biasanya tidak terlalu enak. Bagi yang mengikuti juru sehat Rasulullah ala Ustaz Zaidul Akbar, itu pasti mengetahui betul makanan-makanan sehat itu, Masya Allah. Lidah kita ini susah untuk mengadaptasi. Kita biasanya rooming, Pak. Pertama kali ya, kalau kita makanan sehat. Istri saya itu ikut JSR. Kalau pagi makan korma sama tempe mentah. Saya tanya, enak? Istri saya itu nelen lama gitu. Setelah lama baru, ya lumayan. Tapi sehat. Berapa banyak makanan yang kita senangi? Manis, gurih, gorengan. Es teh manis, berembun gelasnya. Manis, tapi ujung-ujungnya tidak baik untuk kita di masa tua. Tapi berapa banyak makanan yang terasa tidak lezat, tapi justru manis untuk kita ketika di masa tua. Sama kayak takdir. Takdir itu terkadang kita lihat, loh kok kelihatannya begini ya? Corona akhirnya menyebabkan ada yang meninggal, ada yang masuk ICU. Itu tampaknya itu buruk. Tapi pasti di situ ada kebaikannya. Karena kita memandangnya buruk itu simpel. Karena ilmunya kita dengan ilmunya Allah itu jauh berbeda. Kita hanya berilmu sesuai dengan apa yang kita lihat. Ilmunya Allah tidak ada batasannya. Tapi yang jelas, tidak ada takdir Allah itu yang salah. Kalau Allah mengeluarkan produk takdir yang gagal ataupun salah, terus siapa produk yang benar dalam kehidupan manusia? Kalau produk Allah itu takdirnya sudah kita anggap salah. Jadi ini sudah yang salah. Sambilkan analogi yang sederhana. Kita, Bapak dan Ibu, kalau ada mendapati seorang ikhwan datang ke dokter. Ketika dia datang ke dokter, kemudian difonis sama dokter. Dokternya mengatakan, ini sudah berapa lama infeksinya, Pak? Sudah tiga bulan. Kok di baru dibawa ke tempat kita hari ini? Ya, ini itu, ini itu alasan disampaikan oleh pasien. Dokter memeriksa lagi. Akhirnya sang dokter dengan berat berkata, Pak, kami sudah mendiagnosa lokat titanus dan infeksi pada kaki Bapak. Tidak ada jalan pengobatan kecuali satu. Jalan pengobatannya adalah, Bapak harus diamputasi. Sang pasien ketika mendengar amputasi kan langsung kaget. Ya Allah. Lalu kemudian langsung berkata, Ya, kendok harus diamputasi. Iya. Perhatikan, Pak, Ibu. Amputasi ketika disebut, antara pasien sama dokter itu cara pandangnya beda. Dokter ketika mengatakan pasien, itu konotasinya baik atau buruk. Dokter ketika mengatakan harus diamputasi baik atau buruk. Baik. Karena kalau Bapak tidak diamputasi, infeksinya menjalar ke atas, nyentuh ke lambung, nyentuh ke ginjal, nyampe ke jantung. Sakitnya bisa beberapa kali lipat daripada sakit ketika titanusnya baru sampai di kaki. Akhirnya menyebabkan kematian yang fatal. Itu dokter. Dokter ketika mengatakan amputasi, itu konotasinya baik. Beda dengan pasien. Pasien ketika mendengar amputasi, pasien itu nyangkanya, Ya, Rob. Dari dua kaki menjadi satu kaki. Dari yang asalnya berjalan normal harus pakai tongkat. Dari asalnya bisa berlari-lari, kemudian tidak sekarang tidak bisa lali-lari. Makanya kemudian pasien ketika mendengar amputasi, karena konotasinya buruk, perhatikan. Pasien itu akan berkata, Dok, jangan diamputasi. Saya ini penyerang di klub bola kecamatan. Kalau Bapak amputasi saya, terus bagaimana karir saya menjadi penyerang di klub sepak bola kecamatan? Di situ kita mendapatkan, kata-katanya satu, amputasi. Tapi cara pandang dokter dengan cara pandang pasien itu beda banget. Kenapa pasien itu memandangnya itu buruk? Karena dia tidak tahu, kalau dia tidak dipotong, fatal akibatnya, impact-nya, penyakit itu bisa menjalar ke jantung, membunuh dia, mencekik penafasan dia, dan akhirnya kematian. Tapi kenapa sang dokter ketika mengatakan amputasi, amputasi itu baik? Karena ilmunya dokter itu berbeda dengan ilmu dan referensi sang pasien. Kita selama ini, kalau membaca takdir, kita seringnya pandangan kita itu kayak pandangan pasien. Pandangannya itu adalah pandangan yang terbatas. Akhirnya kita menganggapnya jelek, akhirnya kita menganggapnya buruk, padahal berapa banyak yang buruk dan jelek, tetapi ternyata berujung kepada kebaikan hidup kita di masa mendatang. Cuma karena akal kita hanyalah sebungka tangan, kemudian pandangan kita hanyalah sejarah apa yang tidak tertahan dengan tembok, akhirnya menjadikan kita sering mengatakan, ini takdir kok buruk banget ya? Kenapa kok tiba-tiba ada corona sih? Kenapa kok tiba-tiba ada gempa? Kenapa kok tiba-tiba ada tsunami, yang kemudian ada pada kehidupan orang? Lalu akhirnya kita itu bersuudan kepada Allah. Padahal Allah itu tidak pernah salah produk takdirnya. Makanya apa yang kita jumpai itu buruk, bisa jadi itu kebaikan. Yang kita tidak tahu kapan kebaikan itu, Allah akan berikan pada kehidupan kita. Lihat Rasulullah, Nabi Muhammad ketika beliau terusir dari kota Mekah, lalu kemudian terusir dari kota Mekah untuk pindah ke kota Madinah, kalau kita pikir secara logika, terusir dari kota Mekah itu kan buruk, karena terusir. Padahal kota Mekah itu kota kelahiran Rasulullah. Nabi itu yang paling berat untuk menguasai kota Mekah itu Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau keturunan langsung dengan Nabi Ibrahim yang membangun kota Mekah. Tapi justru ketika Nabi terusir dari kota Mekah, pindah ke kota Madinah, justru di kota Madinah yang identik dengan pandangan mata itu kalah karena terusir dari kota Mekah, justru kota Madinah itu akhirnya memberikan buah yang manis. Kemenangan Nabi itu bukan ketika di Mekah, tapi kemenangan Nabi diperoleh dari kota Mekah. Jadi di situ kita menjumpai, takdir itu tidak ada yang salah. Dan saya khawatir nih, nanti entah corona, entah penyakit, entah bangkrutnya kehidupan kita, entah tiba-tiba ada keluarga kita yang sakit, tiba-tiba ada dokter mengmonis keluarga kita, kena kanker, kena tumor, apapun itu, tiba-tiba anak kita diponis oleh dokter, bahwasannya terkena penyakit yang berat. Pastikan, takdir tidak ada yang salah. Yang salah itu cara kita memacat takdir itu. Karena Allah tidak pernah mampu mengeluarkan produk yang gagal, ketika memberikan mandorat dan keburukan bagi kehidupan manusia. Pasti ada kebaikannya. Corona ini walaupun tampaknya ngeri, ada tidak kebaikannya? Yang pasti, apa kebaikannya Ustadz? Saya tidak mengerti sekarang. Tapi yang pasti, mungkin kebaikannya kita akan dapati, entah 20, entah 30 tahun lalu, entah 30 tahun lalu akan datang. Ada kebaikannya Allah berikan, karena setiap takdir itu selalu menimbulkan satu pelajaran dalam kehidupan manusia. Ini saya pernah punya kisah nyata, Pak. Tapi ini sudah sering saya sampaikan di berbagai macam kesempatan. Ada salah satu jamaah saya, beliau ini punya restoran. Ketika saya mengisi kajian di restoran beliau, maka beliau ngobrol-ngobrol dengan saya. Lalu nanya ketika sudah selesai kajian, ngobrol dengan saya, nanya, Ustadz, tahu enggak kenapa saya punya usaha restoran? Saya bercanda. Yang mana saya tahu, Pak? Kan Bapak yang lebih tahu. Beliau berkata, saya ini punya usaha restoran karena di fitnah dan di dolimi, Ustadz. Saat-saat itu makan, meletakkan sendok. Wah, kelihatannya bagus kisah nyata ini. Saya dengerin, gimana asalnya, Pak? Beliau berkata, saya dulunya ini kerja di satu bank. Konvensional. Bertahun-tahun saya kerja di bank konvensional itu, sampai akhirnya tiba-tiba ada tim saya, teman saya dalam satu tim memfitnah saya. Atasan saya menerima semua input info dari dia tanpa bertahbayun dan cross-check kepada saya. Dan akhirnya saya di fitnah dan akhirnya di pecat secara tidak terhormat. Saya itu stres, frustasi. Dulu tidak pernah saya bayangkan hidup saya tidak lagi di kantor. Karena saya membayangkan saya nanti akan menua dan saya akan pensiun dari kantor itu. Saya frustasi, linglung, tabungan mulai menipis, istri mulai berkata-kata, kapan kamu kerja lagi, kapan kamu kerja lagi. Akhirnya saya itu betul-betul pasrah, saya ini tipe laki-laki kalau saya lagi frustasi, saya itu sukanya masak. Karena saya dulu pernah kuliah di Tata Buga. Saya mikir, Masya Allah ya, frustasi saja masak. Padahal banyak perempuan sekarang frustasi tidak, frustasi tidak masak-masak. Beliau akhirnya masak. Akhirnya ketika kesukaannya masak, ternyata masakan beliau itu seleranya banyak disenangi orang. Akhirnya beliau ketika ada acara besar keluarganya, kemudian beliau mengajukan diri proposal. Saya ajalah yang kemudian masak, nanti uangnya untuk rezeki keluarga saya. Diterima banyak yang cocok, banyak yang cocok. Akhirnya banyak mengusulkan punya warung, buka warung rame, kemudian buka warung lebih besar rame, beli ruko rame, terus rame. Dan akhirnya sekarang bisa membuka beberapa cabang di sekitar Jakarta. Dan cukup terkenal. Bagi masyarakat pencinta kuliner pasti kenal dengan restoran ini. Apa nama restorannya, Ustadz? Maaf, saya tidak akan cerita. Biarlah itu menjadi rahasia untuk saya. Maka kemudian akhirnya beliau berhasil dan berhasil. Lalu berkata sama saya di ujung kisahnya. Ustadz tahu enggak? Kalau saya tidak di fitnah, yang pada saat itu saya merasa terdolimi betul dan tampaknya takdir itu tidak memihak saya, mungkin saya masih kerja di tempat itu. Dan mungkin pekerjaan saya tidak akan bersih. Tapi justru karena di fitnah, saya akhirnya mendapatkan keberikan yang saya petik. Setelah hampir sembilan tahun, saya akhirnya mampu berdikari dan kemudian banyak membuka cabang di mana-mana. Coba kalau saya tidak di fitnah, Ustadz. Padahal ketika saya di fitnah, saya suka berkata, Ya Allah, salah saya ini apa? Kok tiba-tiba engkau menetapkan takdir yang sedemikian beratnya untuk saya? Ternyata jawaban dari itu adalah saya diberikan oleh Allah pengganti yang lebih baik. Masya Allah. Makanya Antum ini kalau ingin punya usaha restoran, kok berhasil? Nunggu orang memfitnah Antum. Kalau Antum sabar, pasti InsyaAllah Antum akan. Ini namanya takdir itu pasti membawa kebaikan. Makanya kalau kita dapati tsunami, banjir, corona, pastikan bahwasannya di sini ada hikmah. Orang yang mampu membaca hikmah itu apa? Orang yang mampu membaca hikmah itu adalah orang yang bersih hatinya dalam ilmunya. Kalau kita belum mampu membaca hikmah, bukan berarti kita bodoh. Tidak. Berarti memang kita terbatas akalnya, dan kita tunggu dari Allah. Apa sih pelajaran dari corona ini? Ya Allah, pasti Allah akan berikan. Kalau kita belum mendapatkan pelajaran dan hikmahnya, tunggu di ruang tunggu. Jangan buru-buru untuk kemudian menggugat atas apa yang Allah lakukan. Karena Allah yang tahu kapan memberikan pelajaran untuk disampaikan kepada manusia, kapan menahan ilmu untuk manusia. Itu Allah yang tahu. Allah itu tahu kapan musim rambutan, Allah itu tahu kapan itu musim durian, Allah itu tahu kapan itu musim mangga, dan Allah tidak pernah ketukar-tukar setiap waktu dan masanya mereka untuk manen. Sama. Kalau Allah ingin memberikan sebuah hikmah dalam kehidupan manusia. Yang paling tahu hikmahnya, Allah dan pasti satu waktu Allah akan berikan dalam kehidupan manusia. Dan itu kita yakin. Kenapa Allah itu mensipati dirinya dengan kata al-alim? Dan salah satu kesekuensi dari kata al-alim itu apa? Semuanya akan Allah ajarkan untuk manusia. Kalau Allah melihat disitu ada kemaslahatan untuk kita. Dan itu yang kedua. Kalau kita melihat kasus penyakit. Yang ketiga yang kita harus paham, Kita harus mengerti penyakit itu tidak selalu identik dengan hilangnya keberkahan. Ini kita gak bicara Corona dulu, tapi penyakit secara umum. Banyak masyarakat kita itu suka mengatakan kalau penyakit itu tanda Allah itu marah sama kita. Banyak masyarakat kita, termasuk mungkin saya dulu waktu SD dan SMP. Kalau melihat orang sakit itu mungkin banyak maksiatnya. Makanya kadang-kadang kalau kita komen, ada teman kita sakit-sakitan gitu. Kita sukanya komen. Sebulan lalu tipes. Pekan lalu DB. Sekarang demam. Dosamu apa sih? Sakit. Masyarakat kita kan suka mengatakan semacam itu kan. Orang sakit tanda tidak barokah. Barokah itu sehat. Kata siapa? Kata siapa barokah itu pasti sehat? Belum tentu. Memang betul. Sehat dan afiat itu salah satu makna berkah. Tapi tidak semua sehat itu barokah. Kan kita sering dengar kata yang disampaikan oleh Imam Ibn Rojab. Al-barokatu kulumatuzi dukum fituah. Yang namanya barokah itu kata Ibn Rojab. Apapun yang menambah ketaatan itu barokah. Bisa jadi orang yang sehat belum tentu barokah karena tidak menambah ketaatan. Bisa jadi yang sakit itu barokah karena menambah ketaatan. Dan maaf. Barokah itu tidak selalu identik yang menurut kita indah. Belum tentu. Lihat Mekah dan Madinah. Mekah Madinah itu yang paling indah apanya? Majidil Haram sama Majid Nabawi. Tanahnya tandus. Tanahnya gersang. Dibandingkan dengan tempat kita lebih hijau tempat kita. Dibandingkan Bekasi. Kayak tempatnya saya. Kota yang indah insya Allah. Bagi yang bersabar. Dan saya termasuk yang bersahabar. Itu mungkin lebih indah Bekasi dengan berbagai macam hal. Kalau di Indonesia kita ngelemparkan biji jambu yang tumbuh jambu. Saking suburnya tanah kita. Maaf ya kalau kita ke Mekah dan Madinah. Itu tanahnya tidak subur. Kita ngelemparkan biji sawo yang tumbuh kurma. Karena memang tanaman yang cocok di sana itu memang tanaman-tanaman yang tahan dengan cuasa dan sengatan yang panas. Tapi Masya Allah. Walaupun tanahnya tidak sesubur tanah kita. Kemudian pemandangan hijaunya tidak sebagaimana tanah kita. Coba kalau kita ditanya. Mana tanah yang paling barokah di atas muka bumi. Kita pasti tidak akan ada yang berbeda pendapat. Pasti mengatakan tanah yang paling barokah di atas muka bumi. Tanah Mekah dan Madinah. Satu kali sholat seratus ribu. Satu kali sholat seribu kali lipat. Walaupun secara pemandangan itu kalah dengan pemandangan di sekitar kita. Di situ kita paham. Berkah itu tidak selalu identik dengan apa yang kita pandang indah. Sama. Masyarakat kita suka mengatakan penyakit itu tidak barokah. Kata siapa? Kalau penyakit itu tidak barokah. Berarti Nabi Ayub itu tidak barokah hidupnya. Karena beliau diberikan sakit oleh Allah setelah 70 tahun. Dampak dari sakitnya Nabi Ayub yang saya baca dalam tafsir. Maaf kalau ada yang cerita dulu. Kalau kita waktu di SD kan bu guru kita mengatakan sakitnya Nabi Ayub itu sampai ulat keluar. Dimasukkan lagi ulatnya oleh Nabi Ayub. Pernah dengar itu? Di waktu SD. Berarti guru agama kita sama dulu. Saya tidak baca itu. Saya tidak pernah mendapatkan referensinya. Yang saya baca. Parahnya sakitnya Nabi Ayub itu apa? Tata sakat lohomu ayub. Itu sampai jatuh-jatuh itu dagingnya Nabi Ayub. Itu sakit. Kalau kita suka mengatakan sebagai masyarakat. Lalu kita suka berkata. Penyakit itu tanda adab. Secara mutlak kita mengatakan semacam itu. Ya maaf. Berarti Nabi Ayub itu adab. Kalau penyakit itu adab. Berarti Nabi Muhammad ketika sakit itu juga adab. Padahal kita paham dari hadis riwayat muslim. Nabi itu dikasih sakit oleh Allah. Dan sakitnya Nabi dua kali sakitnya kita. Makanya ada satu sahabat yang pernah tersentuh kulitnya dengan Rasulullah. Gini kaget ya. Ketika mendapati demamnya Nabi itu begitu tinggi. Lalu Nabi bersabda. Saya ini kalau sakit dua kali sakitnya kalian. Berarti kalau kita panas tiga lapan, tiga sembilan, pak. Dua kali lipat itulah sakitnya Nabi. Kalau kita mengatakan sakit itu adab. Berarti Nabi adab. Naudzubillahimindalik sampai kita mensifati semacam itu. Maka kemudian belum tentu. Penyakit itu adab. Berapa banyak orang yang dikasih penyakit oleh Allah itu tanda barokah, pak. Maaf ya. Saya ini berdakwa hampir tiga belas tahun. Banyak sekali saya jumpai alasan orang untuk hijrah itu salah satunya ketika dia diponi sakit. Justru disitulah dia hijrah. Makanya kemudian kita jumpai para sahabat itu karena tahu bahwasannya penyakit itu bisa menimbulkan kebaikan. Sampai-sampai beberapa sahabat itu minta dikasih sakit sama Allah. Bapak dan Ibu tahu tentang Ubay bin Ka'ab? Tahu Ubay bin Ka'ab? Tidak tahu insyaAllah. Sudah saya jelasin. Ubay bin Ka'ab itu seorang sahabat. Pernah dengar Nabi bersabda. Jangan dicelaya penyakit demam. Demam itu menggugurkan dosa. Bapak tahu dan Ibu mengerti apa yang dilakukan Ubay bin Ka'ab ketika mendengar itu. Dia tanya sama Nabi ya Rasulullah. Halilah humma yukafirus sayiat. Apakah demam itu menggugurkan dosa? Rasulullah mengatakan. Alhumma yukafirus sayiat. Betul demam itu menggugurkan dosa. Makanya kalau demam, jangan dicelak. Ini apa sih? Panas lagi, panas lagi. Padahal saya besok mau jalan-jalan. Jangan celak. Termasuk yang tidak boleh dicelak itu penyakit. Salah satunya penyakit demam. Sebagaimana kita tidak boleh mencelak air hujan. Setelah mendengar jawaban itu dari Rasulullah s.a.w. Apa yang dilakukan Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab itu berdoa. Ya Allah, kalaulah demam ini bisa menggugurkan dosa. Kasih saya demam ya Allah. Demam yang saya rasakan tiap malam. Tetapi demam itu tidak menghalangi aktivitas dan ibadahku kepadamu. Tahu Pak? Langsung permintaannya digabulkan sama Allah. Mustajab. Kalau bahasa sinetron itu langsung. Jadir. Ada lintarnya. Setelah Ubay bin Ka'ab berdoa dengan doa itu. Besoknya setiap sore Ubay bin Ka'ab demam. Sampai pagi. Dan itu dirasakan beliau seumur hidupnya. Insya Allah doa yang tidak akan kita panjatkan. Insya Allah ya. Karena kita selalu minta. Dan beliau diberikan demam sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Dan ketika ditanya kenapa kau meminta demam. Aku berharap demam ini mengukurkan sebagian besar dari dosa-dosaku. Kalau sakit itu adab. Mungkin gak Ubay bin Ka'ab itu kemudian beliau itu meminta demam. Tidak mungkin. Saya tambahkan dalil lagi. Ada seorang wanita Pak. Datang kepada Nabi. Dan sebelum wanita itu datang kepada Nabi. Rasulullah itu bersabda. Ini akan datang salah satu wanita penduduk syurga. Yang datang seorang wanita ansur kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian wanita itu berkata. Para sahabat itu sudah penasaran. Wanita ini kenapa kok dikabarkan Nabi sebagai penduduk syurga. Nabi kemudian berkata. Eh wanita itu kemudian berkata. Ya Rasulullah. Ini usrok. Ya Rasulullah. Saya ini terkena penyakit ayan. Tolong doakan saya ya Rasulullah. Supaya saya disembuhkan dari penyakit ayanku. Usrok itu kena ayan. Ketika Nabi mendengar keluhan wanita tersebut. Dan meminta doa. Karena dia tahu pasti bahwasannya doanya Nabi itu mustajab di sisi Allah. Perhatikan jawaban Nabi. Jawaban Nabi menggambarkan bahwasannya penyakit itu bukan adab. Nabi berkata. Intasbiri kalau kamu sabar. Falakil jana. Kalau kamu sabar terhadap penyakit ayanmu ini. Tidak usah minta disembuhkan. Tapi kamu sabar dengan penyakit ayan. Maka bagimu syurga. Wain syiti. Tapi kalau memang kamu masih bermaksa. Saya mendoakan. Saya doakan semoga kamu disembuhkan. Wanita ini milih yang mana. Mungkin kalau wanita hari ini memilih. Yang kedua dulu Ustaz. Masalah syurga nantilah kita omongkan. Mungkin gitu. Kalau wanita itu kemudian berkata kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Kalau memang ayan ku ini bisa menghantarkan aku ke syurga. Sudah. Tidak usah didoakan ya Rasulullah. Saya akan bersabar dengan penyakit ayan ku. Kalau memang akhir dari penyakit ayan ku ini adalah syurga. Masya Allah. Lalu akhirnya insarafa. Dia bubar meninggalkan Rasulullah. Ketika meninggalkan Rasulullah. Baru beberapa langkah. Dia balik lagi. Satu ya Rasul. Yang tertinggal. Apa? Kalau penyakit ayan ku lagi kambuh. Sering sekali ketika kambuh. Aku tidak sadar. Aurat ku tersingkap. Boleh enggak saya didoakan. Seberat apapun ayan ku ketika kambuh. Allah nutup aurat ku. Dan Nabi mengaminkan. Insya Allah. Ada pelajaran unik Pak disini Pak. Sahabat wanita itu. Memikirkan aurat sampai dalam kondisi tidak sadar saja yang masih dipikirkan aurat. Padahal kalau dia tidak sadar auratnya tersingkap. Dosa atau tidak dosa? Tidak dosa. Tidak sadar kok. Beda kan sama wanita hari ini. Sadar dan tidak sadar. Tetap membuka aurat. Nah itu bedanya. Maka Nabi kemudian mendoakan. Pisah. Wanita ini setelah pisah dengan Nabi SAW. Apa yang terjadi? Wanita ini setelah pisah dengan Rasulullah. Maka kemudian penyakit ayannya terus kambuh. Sampai akhirnya penyakit ayan itu yang kemudian menghantarkan beliau kepada kematian. Kalau kita berkata bahwasannya ayan itu. Kalau penyakit itu adalah adab. Tidak mungkin orang kena penyakit ayan kemudian bisa mendapatkan syurga. Dan banyak orang soli itu yang diuji oleh Allah dengan penyakit. Dan mereka sabar dengan penyakit itu. Contoh Sa'ad bin Abi Waqqos. Bapak tahu dan ibu tahu Sa'ad bin Abi Waqqos. Sa'ad bin Abi Waqqos itu termasuk 10 sahabat yang dijamin syurga. Sa'ad bin Abi Waqqos itu doanya mustajab. Itu Sa'ad bin Abi Waqqos. Sa'ad bin Abi Waqqos itu kalau sudah berdoa. Belum turun tangannya. Sudah dikabulkan sama Allah. Beda kan dengan kita? Naik turun, naik turun. Belum dikabulkan. Rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqos. Rame orang itu minta didoakan. Bahkan pernah ada satu kejadian. Ada satu kejadian. Umar bin Khattab itu melihat seorang budak tersingkap auratnya. Kemudian Umar itu mengambil kayu kecil. Pengen dipukul aurat yang kelihatan itu. Umar bin Khattab sebagai khalifah. Dipanggil tongkat itu. Sa'ad bin Abi Waqqos itu tahu. Bahwasannya tersingkapnya aurat budak itu bukan karena disengaja. Karena tertiup angin. Umar ketika akan mukul. Sa'ad bin Abi Waqqos berkata. Wahai amirul mu'minin. Jangan dipukul. Tersingkapnya aurat dia itu tadi tidak sengaja. Tapi karena angin. Umar bin Khattab berkata. Tidak. Ini auratnya tersingkap. Sa'ad bin Abi Waqqos berkata. Apa perlu saya mengangkat tangan untuk berdoa? Wahai Umar. Umar langsung berkata. Jangan-jangan nih tongkatnya buat kamu aja. Tidak jadi. Itu saking mustajabnya seorang Sa'ad bin Abi Waqos. Tapi bapak tahu? Ibu mengerti? Apa yang terjadi kepada Sa'ad bin Abi Waqos? Sa'ad bin Abi Waqos itu menjelang tua. Menjelang sepuh. Beliau itu buta. Buta. Ketika buta. Keluarganya tahu. Ini saat ini doanya mustajab. Ini kalau saat itu meminta. Ya Allah sembuhkanlah buta. Insya Allah Allah pasti akan sembuhkan dengan izin Allah. Karena riwayat doanya Sa'ad bin Abi Waqos itu tidak pernah tertolak. Perhatikan. Ada salah satu kerabatnya berkata. Wahai Palman ku. Kenapa engkau tidak pernah berdoa supaya disembuhkan penyakit butamu itu? Saya itu tidak bisa bayangkan itu. Jawaban dari Sa'ad bin Abi Waqos itu saya belum bisa untuk mengamalkan. Beliau berkata sama keponakannya yang saat itu datang. Wahai keponakanku. Aku mendapati buta dari Allah. Itu lebih aku ridho dan lebih aku cintai daripada aku mengangkat tangan dan supaya Allah itu merubah apa yang sudah Allah berikan yang pertama ketika Allah memberikan aku buta. Dan itu alasan yang tidak bisa ditolak oleh keponakannya dan semenjak saat itu, dari waktu itu akhirnya keluarganya tahu. Sa'ad bin Abi Waqos tidak akan pernah meminta disembuhkan dari buta saking rindonya beliau terhadap penyakit yang Allah berikan kepadanya. Jadi yang namanya penyakit itu tidak selalu ada. Makanya disitulah kemudian kita harus paham. Jangan suka mempersepsikan dengan pandangan sempit. Bahwasannya kemudian orang apabila dalam kondisi sakit itu pasti ujiannya itu pasti hilang barokahnya. Belum tentu. Makanya kita lihat kan kejadian kisah nyata di Australia ada seseorang yang bernama Ali Banat. Hidupnya penuh dengan hal-hal yang sia-sia. Tapi setelah diponis kanker, dia berubah semua barang-barang branded yang dia beli, dia jual. Dia pakai uangnya untuk membangun sekolahan, membangun masjid, membangun panti asuhan di daerah Afrika. Sampai tepat dua tahun ketika di bulan Ramadan. Dua tahun lalu, beliau meninggal pada hari selesai dalam kondisi bertobat kepada Allah. Itu namanya sakit. Jadi bisa jadi ada yang sakit itu barokah. Nanti kalau ada yang kena penyakit, jangan kemudian ini adab ini. Jangan gitu. Tidak setiap penyakit itu ada. Nanti ada yang bersihin, wah adab ini. Jangan gitu lah. Dan itu merupakan bagian dari hal yang kita harus baca dengan petonjuk. Itu yang ketiga. Yang keempat. Ustadz. Corona ini adab atau ujian. Nomor tiga tadi kan penyakit. Kalau sekarang lebih spesifik. Corona ini adab, ujian, atau musibah. Maka kalau kita ingin untuk mengkaitkan apakah corona ini adab, ujian, atau musibah harus kita kembalikan kepada kriteria definisi masing-masing. Apa itu ujian, apa itu musibah, atau apa itu adab. Jangan sampai buru-buru. Karena buru-buru itu bisa menyebabkan kita salah mengambil kesimpulan. Sekarang kita bedah dulu. Ustadz bedanya apa? Ujian, musibah, ataupun adab. Beda. Ujian dan musibah, itu sifatnya adalah untuk orang yang beriman. Itu ujian dan musibah. Adab, itu untuk kemudian orang yang membantah perintahnya Allah dan banyak melakukan kekafiran, kekufuran, dan kemaksiatan. Itu adab. Ujian dan musibah satu kelompok karena hampir mirip. Kita bedah dulu. Apa bedanya ujian dan musibah? Ini beda. Ujian itu mencakup sesuatu yang mengembirakan dan tidak mengembirakan. Itu ujian. Dia bersifat lebih umum. Penyakit, ujian. Bangkrut, ujian. Tapi maaf, anak itu juga disebut ujian. Kalau bangkrut, sakit, betul itu sesuatu yang sifatnya membuat kita sedih. Tapi anak itu kan membuat kita senang. Anak itu ujian, Pak. Karena dia menyenangkan tapi itu ujian. Istri itu ujian. Beda dengan musibah. Musibah itu sesuatu yang sifatnya tidak kita senangi. Penyakit, meninggal dunia, bangkrut, jatuh fakir miskin. Nah itu musibah. Dan tidaklah kata musibah disebutkan sebelas kali di dalam Al-Quran. Kecuali maknanya itu salah suatu yang menguras air mata. Maaf ya nanti kalau nyebut istri jangan sampai salah. Istri itu bukan musibah tapi ujian. Jangan membuat status habis gajian diri sini. Istri saya itu salah satu musibah dalam hidup saya. Itu jangan. Karena istri itu ujian. Bukan musibah. Ujian dan musibah itu diberikan kepada siapa Ustadz? Kepada orang yang beriman. Kenapa Allah ngasih ujian itu kepada orang yang beriman? Banyak hikmahnya. Tapi bukan pada kesempatan hari ini kita bahas. Salah satu maknanya kenapa Allah itu ngasih ujian dan musibah kepada orang yang beriman? Karena Allah ingin supaya orang beriman itu dikocok-kocok hidupnya dengan berbagai macam ujian. Supaya dia tidak betah hidup di dunia dan terus ingin pulang menuju ke alam dan kampung akhiratnya. Coba kalau kemudian kita dikati. Orang beriman tidak dikasih ujian Pak. Mungkin lama-lama kita betah di dunia. Dan akhirnya kena penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Hampir mirip dengan Wuhan ya tapi beda. Wahan. Wuhan itu cinta mati. Eh cinta hidup takut mati. Kenapa orang itu cinta hidup? Salah satunya karena jarang dapat ujian. Enak terus hidupnya. Lama-lama wah nyaman hidup di dunia ini. Mati. Jangan. Sudah enak kok hidupnya. Allah kasih ujian. Orang beriman itu semacam. Tapi maaf ya. Walaupun orang beriman itu ujiannya banyak. Pertolongan Allah lebih besar. Daripada ujiannya. Makanya orang beriman kalau mendapatkan ujian. Ujiannya sebesar karang. Pertolongan Allah lebih besar daripada karang yang Allah berikan. Orang beriman dikasih gelombang ujian. Maka pertolongan Allah lebih besar daripada gelombangnya. Makanya maaf ya. Orang beriman kalau mendapatkan ujian dan musibah. Tetap senyum. Tidak frustasi. Tidak mati bunuh diri. Tidak kemudian minum baikon. Dan tidak pula menggantungkan diri. Kenapa? Pertolongan Allah lebih besar. Seberat apapun. Selama ujiannya itu lebih kecil daripada pertolongan Allah. Maka mereka tetap merasakan kenikmatan hidup. Makanya orang Palestine tidak ada yang mati bunuh diri. Walaupun hidupnya itu penuh dengan berbagai macam tekanan hidup. Tidak seperti kita kan? Kita ngaji tenang. Belum sarapan, makan nasi goreng dulu. Habis ini sudah merencanakan nanti habis istiqlal makan siang di mana. Kalau orang Palestine kan tidak. Orang Palestine itu diliputi dengan rudal. Kemudian dengan peluru. Tapi kenapa kok mereka tenang? Senyum foto-foto yang mendokumentasikan orang Palestine itu rata-rata mereka senyum. Padahal kehidupan mereka penuh dengan tekanan yang luar biasa. Pagi pakai sepatu. Siang sepatunya sudah dilepas sama orang lain. Siang pakai kemudian jubah. Malamnya jubahnya yang melepaskan orang lain ketika meninggal dunia. Tapi kenapa orang Palestine itu tenang hidupnya? Sederhana. Pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Ini ujian dan musibah. Yang kedua. Eh bukan. Ini ujian dan musibah. Ini adab. Adab. Ini untuk siapa Ustaz? Untuk orang-orang yang kemudian mereka berlaku dosa. Berlaku maksiat. Melakukan kemungkaran. Melakukan kemaksiatan. Allah berikan kepadanya adab. Tapi adab itu ada dua. Kata para ahli tafsir. Yang pertama adab istiqsol. Ada yang kedua disebut dengan adab goiru istiqsol. Apa itu adab istiqsol? Adab yang mengenai kepada satu kaum. Habis dilumat dengan adab. Nanti tidak ada yang disisakan hidup. Itu namanya adab istiqsol. Contohnya adab istiqsol itu. Di mana Ustaz? Adab yang mengenai kepada kaumnya Nabi Noh. Adab yang mengenai ke mana kaumnya Nabi Lot. Habis. Tidak ada yang tersisa. Tersisa gitu. Tidak. Sampai kaumnya Nabi Lot itu anjingnya saja ikut diadab sama Allah. Makanya suara lolongan anjing itu terdengar ketika daratan mereka diangkat oleh langit. Anjingnya itu ketakutan sampai melolong. Habis. Itu namanya istiqsol. Setelah Rasulullah SAW diutus pada kehidupan kita. Nabi diutus pada kehidupan kita. Adab istiqsol ini sudah tidak ada. Karena Nabi salah satu fungsinya rahmatan lil'alamin. Salah satu makna rahmatan lil'alamin itu apa? Adab tidak lagi istiqsol. Tetapi adab itu diberikan kepada sebagian kaum. Sebagian kaum masih disisakan oleh Allah. Kenapa masih disisakan? Supaya bisa menceritakan apa yang mereka alami. Dan supaya kemudian mereka bisa bertobat. Kalau kemudian mereka mendapatkan adab. Kalau masih disisakan hidup. Maka kemudian jika kejadian kayak gini. Makanya dalam setiap peristiwa tidak bisa kemudian dikatakan itu langsung dengan satu kriteria. Saya tidak setuju kalau ada yang mengatakan langsung. Corona itu adab. Buru-buru mengatakan semacam itu. Tidak tepat. Dijeneralisir itu tidak tepat. Sebagaimana buru-buru mengatakan Corona itu ujian. Itu juga kurang tepat kalau dijeneralisir. Kenapa? Kasusnya beda-beda. Saya ambilkan contoh kasus. Orang ketika ada kejadian tsunami di satu tempat. Itu tidak bisa kita katakan tsunami itu adab secara general. Dan tidak bisa dikatakan adab secara general. Dan tidak bisa dikatakan ujian secara general. Contoh. Maaf saya ambilkan contoh. Di palu ketika terjadinya tsunami. Apakah semua orang yang kena tsunami di palu itu kemudian orangnya tidak taat sama Allah? Tidak. Ada banyak orang yang taat yang terkena musibah tsunami. Bahkan saya pernah ketika ngisi kajian terapi healing ketika habis kejadian tsunami di palu. Ada yang cerita sama saya ini ada pondo. Ada seorang santriwati-santriwati yang hafal 30 jus. Yang juga terkena musibah. Dan ada salah satu kisah yang cukup viral itu adalah. Ketika gempa terjadi maka ada salah satu santri yang dikasih tahu. Ayo cepat keluar. Kemungkinan ada susulan. Santriwati ini berkata. Bentar saya cari jebab saya dulu. Dan cadar saya. Alah tidak apa-apa. Ini lagi kemudian dalam kondisi darurat. Tapi ternyata beliau akhirnya tertimpa bangunan. Karena terjadi susulan. Ternyata beliau akhirnya terkena musibah. Dengan ketaatan beliau sore hari. Maghrib itu kemudian tiba-tiba mungkin dia dihanyutkan oleh tsunami. Terseret dengan pusaran tsunami. Terseret dengan pusaran tsunami. Terbentur dengan kayu. Terbentur dengan mobil. Terbentur dengan motor. Terbentur dengan paku dan tembok yang ikut terseret. Kemudian dia tidak bisa nafas. Kemudian harus minum air tsunami yang pekat. Karena sudah bercampur dengan lumpur. Kemudian lumpurnya masuk ke paru-paru. Lalu dia tidak bisa nafas. Sampai kemudian perutnya menggelembung. Karena kemudian terisi dengan air. Dan dia tidak bisa menyelamatkan diri. Karena terjangan tsunami tidak bisa dilawan dengan secanggih apapun kita berenang. Maka semua itu sampai akhirnya dia menutup mata. Terambil kemudian ruhnya dari jasadnya ketika meninggal dalam tsunami itu. Kalau sebelum tsunami itu datang dia dalam kondisi taat kepada Allah. Semua sakit yang dia dapatkan dari awal sampai dia menutup mata. Itu adalah ujian untuk menggugurkan sebagian besar dari dosanya. Supaya ketika balik kepada Allah. Sudah terhapus dengan ujian yang dia peroleh. Tapi bisa jadi ada orang di sampingnya. Sore hari. Bisa jadi mungkin habis melakukan maksiat. Mungkin habis minum alkohol. Mungkin habis kemudian berzina. Lalu terseret dengan tsunami. Sama. Terbentur dengan tembok. Terbentur dengan mobil. Terbentur dengan motor. Sampai kemudian betul-betul membabi buta semua benturan itu. Dia tidak bisa nafas. Mati. Tapi dalam kondisi dia bermaksiat selama hidupnya. Sampai dia diterjang tsunami. Maka itu alap. Apa yang dirasakan itu belum lagi ditambah dengan apa hisap yang menunggunya. Sama pak. Kalau kemudian kita kaitkan dengan corona. Yang hari ini kita dapatkan. Jangan buru-buru mengatakan agap. Jangan buru-buru mengatakan ujian. Kasusnya bisa beda-beda. Kalau ada orang taat. Dia sholat. Kok tiba-tiba kemudian kena penyakit itu. Na'udhu bila min dalik. Dan insyaallah akan pasti kemudian jaga kita. Insyaallah dalam setiap kebayangan kita. Maka bisa jadi ketika dia orangnya taat. Dikir pagi, dikir petang. Kemudian dia tidak pernah membantah perintahnya Allah. Maka ketika mendapatkan itu. Maka itu adalah ujian. Tapi kalau ada orang yang kemudian mendapatkan itu. Dalam kondisi dia bermaksiat. Tidak paham tentang petunjuk. Melakukan dosa. Terus menerus pada kehidupannya. Maka itu berarti itu adalah adab. Dan Allah kirimkan itu untuk menjadi peringatan bagi manusia yang masih hidup. Lagi situlah kita paham. Jangan buru-buru mengatakan adab. Jangan buru-buru mengatakan ujian. Dan kita tidak usah kemudian menilai secara teliti dan secara detail. Karena bukan pekerjaan kita. Jadi jangan suka nilai-nilai orang. Ada orang kena banjir didatangi rumahnya. Menurut saya ini adab ini buat kamu ini. Tidak usah begitu. Ada orang penyakit. Penyakit itu dua. Ada adab dan ujian. Tapi antum ini cocoknya ini adab ini. Tidak usah begitu. Karena itu menjadi pembelajaran untuk kita. Dan menjadi hikmah dalam kehidupan kita. Itu yang keempat. Sekarang baru kemudian kita menukik bagaimana kita nyikapin corona secara ikhtiar. Maka yang pertama kalau kita sudah mendapati kabar semacam ini. Jangan sampai tawhid kita hilang pak. Jangan sampai akidah kita hilang. Yang menyembuhkan dan memberikan penyakit itu Allah. Tapi Allah itu memberikan sifat pada dirinya. Dan pada zatnya itu dengan kata asyafi. Asyafi itu apa? Asyafi itu adalah maha penyembuh. Harus yakin sama Allah. Keyakinan kita sama Allah itu lebih besar daripada kegaduhan yang terjadi atas satu wabah. Jangan sampai kegaduhan wabah mengalahkan keyakinan sama Allah. Ini kan kebalik ini. Konsep kita ini. Keyakinan kita sama Allah itu harus lebih besar daripada kegaduhan yang terjadi. Siapapun yang disini kok kemudian dia lebih percaya kegaduhan daripada keimanan dia kepada Allah. Ini bahaya ini. Yang hilang ini bukan hanya kesehatan. Tapi yang hilang adalah akidah dan tawhid kita. Segaduh-gaduhnya dunia ini dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi. Pastikan. Iman kita kepada Allah lebih besar daripada kegaduhan yang kita dengar. Dan Allah sudah mencifati kata asyafi. Asyafi itu maha penyembuh. Kalau kemudian Allah sudah mencifati maha penyembuh. Pasti semuanya akan Allah berikan dengan kebaikan. Saya kalau boleh sharing sedikit. Agak sedikit melenceng tapi pasti ada katanya. Saya ini punya dua kakak serebal palsi. Dua kakak serebal palsi itu beda dengan Down syndrome. Kalau Down syndrome itu ciri khas wajahnya itu kelihatan dan hampir sama. Kalau serebal palsi itu mak, ibu wajahnya kayak orang normal. Tapi mereka itu kayak di bawah tiga tahun dan lima tahun. Kakak yang pertama serebal palsi, kakak yang kedua serebal palsi. Ancingin baju tidak bisa, pakai celana harus dipakaiin. Makan harus didudukkan, diambilkan makan, mandi harus dimandikan. Itulah yang disebut serebal palsi. Memang bisa dilatih. Tapi tahun 60-an, 70-an itu belum banyak sekolahan yang membuka untuk penderita serebal palsi. Tidak kayak hari ini. Apalagi di kota kecil yang bernama Kudus. Saya dirasal dari Kudus. Ada salah satu hal yang saya dapatkan adalah, Ibu saya, mendiang ibu, tidak pernah ninggalkan kedua kakak saya seumur hidupnya. Kecuali dua kali. Satu ketika haji, yang kedua ketika umroh. Kedua kakak saya ini, kalau ibu saya pergi sebentar, keluar. Ini rumah, keluar sebentar, ke depan. Maka selalu kedua kakak saya itu akan terus mengulang-ulang kata yang sama kayak anak kecil. Kalau lagi minta sesuatu itu diulang-ulang terus tanpa bosan. Dengan bahasa cedal dan ala pembicaraan, ala kata-kata anak kecil. Orang Jawa. Kalau ibu saya pergi ke kelontong depan gitu ya, 15 menit. Itu kedua kakak saya bisa bilang, Ibu ndi, ibu ndi, ibu ndi. Ibu mana, ibu mana, ibu mana. Terus kita jawab, ke depan. Ibu ndi, ke depan. Ibu ndi, ke depan. Terus berulang-ulang. Satu jam tidak pulang, sudah mulai gelisah. Biasanya yang perempuan tantrum. Nangis dia karena minta ibu pulang. Makanya kemanapun ibu tidak pernah ninggal. Kecuali dua kali. Haji dan umroh. Saya ketika mendapati kabar ibu saya meninggal dunia kena serangan jantung. Tengah malam, maka saya membawa beliau pulang ke rumah. Saya letakkan itu di atas dipan sebelum dimandikan. Salah satu yang paling berat menggelayuti pikiran saya selain ditinggalkan ibu adalah bagaimana memikirkan nasib kedua kakak saya. Kakak saya laki-laki duduk di samping kakinya ibu. Kakak saya perempuan agak jauh. Di samping ditemani oleh bibi. Proses berlanjut. Dimandikan, dikavani. Kakak saya yang laki tetap duduk di samping ibu. Tidak nanya. Padahal biasanya kalau ketika ibu masih hidup. Tidur agak lama. Itu pasti dibangunkan kakak saya laki-laki. Kemudian saya waktunya untuk menguburkan beliau sampai. Saya bawa ke kuburan sama bapak. Pulang dari kuburan keluar setelah menyelesaikan itu. Saya masih ingat. Saya pegang tangan bapak dan berkata. Ini kakak kita, kakak-kakak ini kalau nanya ibu nanti gimana ya pak seumur hidupnya. Karena pasti akan nanya seumur hidup. Pikiran saya. Bapak saya diem. Ya, kita serahkan sama Allah. Saya itu bingung. Gimana nanti kalau sampai malam tidak pulang ibu ketika dia merasa ibunya pergi kok tidak pulang. Pasti akan nanya terus. Saya pulang gitu. Duduk gitu. Sore, kakak kedua kakak saya diem. Malam, diem lagi. Berganti hari. Berganti pekan. Berganti bulan. Sekarang sampai hampir lima tahun menuju enam tahun. Semenjak meninggalnya ibu, tidak pernah terlintas pertanyaan sekalipun. Dari kedua kakak saya. Yang bertanya, Bu E'endi itu mana? Tidak pernah. Seakan-akan Allah itu memenuhi janjinya ketika mensipati dirinya dengan kata Al-Hafid. Maha penjaga. Saya itu mendapati seakan-akan Allah itu bicara sama kedua kakak saya. Sudah ya. Ibumu sudah meninggal dunia. Tidak usah ditanya. Dan kedua kakak saya itu tidak pernah tanya tentang ibunya. Walaupun sudah berlalu enam tahun. Sesuatu yang hampir mustahil terjadi kalau ibu saya masih ada. Apa pelajaran yang kita peroleh? Allah itu kalau sudah mensipati dirinya dengan sebuah sifat, Allah tepati itu. Allah kalau sudah mengatakan dirinya asyafi, Allah tepati. Jangan sampai iman kita kepada kegaduhan itu lebih besar daripada iman kita kepada sifat-sifatnya Allah. Khawatir boleh. Hilang harapan sama Allah itu haram. Takut boleh. Tapi kalau kemudian kita lupa bahwasannya Allah itu ada haram hukumnya. Karena iman kepada kegaduhan itu tidak boleh mengalahkan iman kita kepada Allah. Itu yang pertama. Tetap tenang. Kemudian yang kedua, ikhtiar tetap dilakukan. Tidak usah betul. Ikhtiar tetap dikerjakan. Cuci tangan. Apa informasi yang disampaikan pemerintah yang mengerti atau dokter yang mengerti? Kita ikuti. Disuruh mencuci tangan, mencuci tangan. Disuruh menjaga stamina tubuh, jaga stamina tubuh. Tapi selain itu juga kita melakukan tindakan-tindakan yang disampaikan di dalam syariat. Itu apa? Banyak menjaga dengan doa. Bismillahilladillah yaturuhum ismihi syai'un fil adhi wa lafiz sama. Banyak berdoa. Kalau mulai sakit, ngambil pengobatan Nabi. Nabi itu Masya Allah ya. Kalau sakit, merutinkan tiga surat. Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Beliau usapkan kebagian tubuh yang terasa sakit. Kemudian berdoa kepada Allah. Karena Allah itulah yang kemudian memberikan pelindungan. Dan salah satu pelindungan Allah itu sebabnya adalah dengan dikir yang kita ucapkan. Kalau ada yang sudah mulai sakit, cobalah minum madu. Minum kemudian pengobatan yang ada sesuai dengan petunjuk orang yang faham dan kompeten dalam masalah kesehatan. Atau salah satunya kita bisa mengamalkan sunnah Rasulullah. Kalau ada yang sakit, telunjuk kita, kita basahi dalam riwayat muslim. Basah dengan air ludah. Kita tempelkan ludah itu ke atas tanah. Lalu dari kemudian tanah yang sudah bercampur dengan ludah kita ditelunjuk. Kita usapkan kebagian tubuh yang terasa sakit. Sembari membaca Bismillahir. Turbatu ardina, birikotibatina, yusfasaqimuna bi'idni rabbina. Tanah bumi kami menyembuhkan sebagian penyakit. Sebagian dari kami dengan ludah. Sebagian dari kami dengan izin Allah. Diusapkan bagian yang terasa sakit. Kalau yang terasa dada mulai sesak, usapkan itu sembari yakin sama Allah. Jangan pakai sugesti. Kalau ngamalkan sunnah itu jangan pakai sugesti. Pakai iman. Iman itu lebih tinggi daripada sugesti. Usapkan kebagian tubuh. Kalau yang disini selesek. Kalau yang pusing sini, yang sakit sini. Mungkin utang belum dibayar sini. Yang diusap. Itu bagian dari ikhtiar. Itu bagian dari ikhtiar. Kalaupun ada. Na'udhu billahi min dahli. Kita ngomong yang terburuk. Kalaupun betul-betul terjadi. Ada kena. Kok kita kena itu. Maka saya mengatakan sesungguhnya. Orang yang terkena wabah itu. Kalau dia dalam kondisi beriman. Meninggalnya dalam kondisi syahid. Makanya Rasulullah s.a.w. Kemudian beliau itu berkata. Orang yang terkena ta'un itu termasuk orang yang mendapatkan syahid. Syahid itu ada tiga. Syahid dunia akhirat. Syahid dunia. Tetapi tidak syahid akhirat. Tidak syahid di dunia. Tapi syahid di akhirat. Itu penjelasan para ulama' terdahulu dari kalangan salafus salih. Apa itu syahid dunia dan akhirat? Orang yang berjuang mengambil kalimat Allah terbunuh. Di peperangan. Dan tidak ada niat yang dia miliki kecuali satu. Niatnya betul-betul ingin menegakkan kalimat Allah. Itu syahid dunia, syahid akhirat. Ada yang kedua. Syahid di dunia. Tapi tidak syahid akhirat. Siapa itu? Orang yang berjuang, berperang. Tetapi niatnya bukan karena Allah. Tapi niatnya mendapatkan pujian atau mendapatkan harta. Syahid dunia. Dia tidak di kafani, dia tidak dimandikan. Tapi dia tidak mendapatkan syahid akhirat. Ada yang ketiga. Tidak syahid di dunia, tapi syahid di akhirat. Kenapa? Karena di dunianya dia tetap dimandikan, di kafani. Sebagaimana orang biasa. Siapa itu? Orang yang mati melahirkan. Orang yang mati terbakar. Orang yang mati tertimpa bangunan. Orang yang mati kemudian terkena wabah. Itu tidak syahid di dunia, tapi syahid di akhirat. Di dunianya tetap diperlakukan sebagaimana orang biasa. Dia dimandikan, di kafani, kemudian disolatin. Tapi kalau dia mendapatkan, dia tertimpa bangunan, tenggelam, kena penyakit perut, sakitnya, bersalin. Dia tetap dimandikan. Dia tetap di kafani. Tapi secara pahala, dia mendapatkan pahala orang yang syahid di akhirat. Kalau dia mendapatkan itu dalam kondisi beriman kepada Allah s.w.t. Tapi tidak boleh berdoa. Ya sudah lah, saya minta saja untuk datang. Tidak, jangan. Jangan meminta penyakit, walaupun di dalam penyakit ada keberkahan yang kita peroleh. Ya Allah, berikanlah saya sakit, sebagaimana sakitnya Nabi Yahayyub. Ya Allah, jangan. Kayak kuat saja kamu nanti nerima, malah kemudian kita kufur terhadap takdir Allah. Kemudian, jangan lupa untuk berdoa yang banyak kepada Allah s.w.t. Karena doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab. Allah alam bisawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Sudah ditulisi pengumuman lima menit lagi. Ini pun sudah sepuluh menit yang lalu. Jadi, sudah nerjang lima menit sisanya. Jadi, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga penyakit corona yang kita dapatkan di sekitar kita, itu menjadikan kita tidak kehilangan iman kita kepada Allah. Muslim itu dua. Muslim follower dan Muslim thinker. Semoga yang di sini bukan follower. Yang lain gaduh ikut gaduh. Yang lain takut ikut takut. Yang lain borong masker ikut borong masker. Yang lain borong mie ikut borong mie. Jangan gitulah. Kita akan thinker. Kita berpikir. Dikembalikan semua kepada petunjuk. Beliau sudah berdiri di situ. Ini sebenarnya tanda dan kode. Orang pintar itu faham kode. Dan saya orangnya sensitif banget kalau ada orang kayak gini. Saya kalau kaya masalah. Tanya jawab, Ustaz. Tanya jawab ada, Ustaz. Lima menit, boleh? Boleh. Masih kalau ada waktu. Baik. Baik. Silahkan yang di depan saja. Mungkin itu memudahkan tim Iwan itu membantu mic-nya. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau tidak ada, tolong jangan diada-adakan. Sebelah kanan, Ustaz. Sebelah kanan ada. Ada? Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad An-Nabi dari Keramat Jati. Ahlan, Pak. Yang saya mau tanya apa, Ustaz? Yang saya mau jawab, Pak-Pak-Pak. Kalau orang yang gangguan jiwa itu, Pak. Atau gangguan mental, gangguan pikiran itu nanti. Tempatnya di surga atau neraka. Kan kalau di akhirat kertanya cuma ada dua tempat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya sudah terjawab sama Imam Nokoim, Pak. Kalau orang itu, dia mengalami masalah di pemikiran, akalnya, semenjak dia lahir, tempatnya nanti di surga, Pak. Karena dia tidak terkena beban-beban ibadah. Karena sholat, puasa, zakat, ngaji, itu syarat yang pertama mukalaf. Mukalaf itu yang salah satunya terbeban itu ketika punya akal. Kalau tidak punya akal, dia tidak ditanya sama Allah. Makanya orang-orang, contohnya kayak kedua kakak saya itu, kalau saya kembalikan kepada fatwa para ulama, kedua kakak saya itu nanti tidak ditanya hisab. Sholatmu, puasamu. Karena mereka tidak berakal. Cuma mereka ditanya dengan satu pertanyaan sederhana. Atau Arifuni, kamu kenal saya enggak? Kami kenal engkau ya, Rab? Yang menguasai alam semesta langsung dimasukkan ke surga untuk mengganti seluruh kesakitan tertahannya mereka ketika pada kehidupan di dunia. Tetapi, Pak, yang kedua, kalau sakitnya, gilanya dia, setelah gede, karena frustansi, tetap dapat hisab. Dia gila, Ustadz. Kenapa? Kalah pilkada. Tidak bisa. Itu tetap dihisab. Enak saja kalau pilkada stres, gila, kemudian masuk ke surga. Kasian dong yang enggak jadi pilkada. Allah alam bisa. Saya kira itu mewakili ratusan pertanyaan yang lainnya. Dan kita akan sambut, Ustadz dan guru kita tersinta. Aki, InsyaAllah. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, bercanda yang sifatnya berlebihan. Semoga Corona ini menjadi salah satu pelajaran hikmah untuk kita. Jadilah Muslim yang tingger. Jangan menjadi Muslim yang follower. Barakallahikum subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu ala ilaha ila anta. Astagfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih.